Intro Pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin didampingi Kepala BPBD Jabar Dhani Ramdan mengunjungi Kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau VVMBG di kawasan jalan di Ponogoro, Kota Bandung. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui daerah rawan bencana di Jawa Barat sehingga dapat membangun sinergisitas dalam melakukan mitigasi bersama VVMBG mengingat Jabar rentan terhadap bencana terutama di musim hujan seperti longsor, banjir, dan gerakan tanah. Memasuki musim hujan sekarang ini, Femfrop Jabar pun menghimbau agar masyarakat tetap waspada dan memantau informasi terkini di portal milik VVMBG sehingga dapat dilakukan penanggulangan guna menghindari adanya korban jiwa. Di samping itu, Femfrop Jabar pun meminta agar masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks terkait bencana alam sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan kepanikan di tengah masyarakat. Dan tentunya, dengan kondis yang lebih baik lagi, kami juga akan bekerja lebih keras untuk membedikasi bencana jawabannya. Dan tadi juga kamu sampaikan, kalau ada berita-berita hoaks, tadi sudah saya sampaikan, ada call center 136. Jadi masyarakat yang ingin tahu apakah sebuah berita tutupan gunung berapi atau pergerakan tanah atau tidaknya bisa dikanyakan langsung ke tadi call center 136. Seperti diketahui berdasarkan pemetaan VVMBG, sebagian wilayah di Jawa Barat merupakan rawan bencana terutama di musim hujan seperti wilayah Bogor dan Jabar Selatan. Untuk mengantisipasi bencana alam, VVMBG pun telah menyiapkan anggaran dari belanja tidak terduga tahun 2023 sebesar 200 miliar untuk penanganan bencana. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan.